Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selamat menikmati banyak rejeki yang bermanfaat. Amin, amin. Kita ada berita lagi nih, kita akan bahas mengenai kemarin PSSI sudah mengambil keputusan bahwa tim senior tetap dipegang oleh Sintayong, yang sebelumnya sudah diwacanakan STY akan ditarik dari kepelatihan tim senior. Kok bisa begini ya, Bro? Ada komentar, Bro? Ya, ini kan lucunya PSSI ya, kalau membuat statement, ya walaupun masih berpawacana, tapi tidak dipikirkan impact-nya gitu loh. Nah, apalagi kita melihat bahwa hasil yang ditunjukkan oleh STY dan anak buahnya dikualifikasi, ini juga kan menjadi tonggak sejarah ya, bagi persewakbolan nasional, bahwa dari sejak 15 tahun yang lalu, akhirnya Indonesia bisa berpartisipasi di Piala Asia dan melalui jalur kualifikasi gitu loh, Bro. Dan ini juga akhirnya malah membuka mata para petinggi pengurus PSSI bahwa wacana yang mereka sampaikan di tengah-tengah kompetisi yang masih bergulir, itu memang kita juga merasa bahwa itu sesuatu yang tidak etis ya. Walaupun akhirnya ada statement lanjutan bahwa ini baru sekedar wacana dan ini juga bisa langsung ditarik gitu ya mengenai statement seperti itu. Dan kembali dari pengurus PSSI menyerahkan tonggak kepelatihan untuk timnas senior dan under 20 yang akan menghadapi Piala Dunia tahun 2023 kepada Sintayong. Tapi ini hati-hati bahwa statement yang dikeluarkan oleh pengurus ini akan menjadi bumerang dan ini mulai terbukti karena begitu banyaknya pemerhati sepak bola nasional yang kemudian merasa sangat keberatan wacana itu dikeluarkan begitu loh, Bro. Dan akhirnya tanpa menunggu diskusi dengan STI, PSSI langsung mengambil keputusan. Ya katanya langsung ambil aja lagi. Tapi ada omongan yang lain katanya bahwa untuk yang timnas Q23-nya masih dipertanyakan. Ya memang gini, kalau dari lansiran berita-berita dari media online, sempat tersiap kabar bahwa untuk definitely ya untuk under 20 dan senior memang STI yang kemudian masih menjabat untuk pelatih ya. Sedangkan di under 23, pengurus PSSI juga sepertinya masih memberikan kesempatan untuk STI untuk katakanlah berpikir atau apakah ini menerima atau tidak gitu loh. Jadi semua keputusan mengenai apakah STI akan tetap memegang semua kelompok usia sampai senior, itu tergantung dari STI-nya sendiri gitu loh, Bro. Tapi ini juga saya pikir mengenai wacana atau katakanlah mengenai pertanyaan mengenai under 23 sepertinya juga tidak perlu disampaikan juga seharusnya gitu loh. Biarkan aja itu berjalan, karena toh ujung-ujungnya ini semua adalah keputusan dari STI-nya sendiri gitu loh. Ya memang betul sih, kalau misalnya mau diutarakan gitu ya, harusnya diutarakan dulu ke STI diskusi dulu, ya kan? Eh gimana nih untuk U23 mengenai jadwal nanti tahun 2023 ini akan seperti ini, Anda mau masih pegang atau enggak? Jangan ngomong dulu keluar kan, mestinya begitu ya? Iya, iya, harusnya memang mengenai kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada STI mengenai penanganan U23 itu tidak perlu disampaikan ke media. Biarkan aja itu berjalan antara pembicaraan antara pengurus pesesi dengan STI gitu loh. Secara mereka dulu ya, berdua gitu ya. Betul, betul. Oke bro, kalau ngelihat jadwalnya memang agak padat sih ya, untuk tiga tim ini. Coba bisa dirinci enggak om? Iya kan untuk yang under 19 ya, kita kan tahu bahwa akan bergulir ini ya, Piala Dunia di Indonesia. Yang biasanya kalau kita rujukannya adalah Piala Dunia sebelumnya, edisi sebelumnya, itu kan biasanya dilangsungkan di bulan Mei sampai Juni gitu ya. Nah, kemudian di bulan Mei juga itu ada perhelatan di Penompen Kamboja untuk SEA Games. SEA Games memang rapat ya waktunya, karena sebetulnya SEA Games yang di Vietnam itu seharusnya berlangsung di tahun 2021 gitu loh. Tapi karena pandemi akhirnya dimundurkan menjadi tahun 2022, yang berakibat dekatnya jadwal antara Vietnam dengan yang di Kamboja. Tapi mau enggak mau ini harus dilakukan. Artinya, betul, artinya yang di Kamboja nanti tetap kan SEA Games memakai format yang under 23 ya, yang akan tampil. Jadi, mau enggak mau Indonesia juga kan harus mempersiapkan diri gitu loh, untuk timnasnya di under 23. Sementara di Piala Asia, itu juga di sekitaran bulan Juni dan Juli gitu ya. Kalau enggak salah ya, Juni dan Juli gitu loh. Nah, ini kan artinya rapat sekali antara under 20, Piala Dunia, kemudian SEA Games under 23, kemudian di senior Piala Asia. Jadi, kenapa ini kemudian menjadi bahan diskusi atau perbincangan mengenai kesiapan dari Sintayong untuk menghadapi tiga event sekaligus? Ini memang berdasar gitu loh, kalau wacana itu disampaikan. Tapi, sebaiknya kalau ini baru sekedar wacana, memang pembicaraannya adalah pembicaraan ini ya. Betul. Jangan langsung di-blow up ke media. Kalau sudah di-blow up ke media, ini kan menjadi konsumsi banyak orang. Dan orang juga kan sepertinya masyarakat kita juga kan punya ekspektasi juga terhadap Sintayong. Artinya, mereka juga punya keinginan bahwa di semua kelompok umur, itu tetap Sintayong yang pegang. Tinggal bagaimana caranya, tinggal Sintayong yang akan memikirkan. Gitu loh, bro. Ya, contohnya misalnya ketika kemarin kualifikasi dengan Tulong ya, yang berdepetan juga. Kemudian, dua-duanya kan di bawah STY. Tapi, STY bisa juga membagi tugas kan ternyata. Iya. Memang yang di Tulong itu yang ditugaskan untuk membawa mereka di Perancis, itu kan Zainal Radoncic dengan Bima Sakti ya. Yang walaupun Indonesia dari 12 peserta ada di urutan 10, tapi dengan keberhasilan Indonesia bisa mengalahkan Ghana. Itu kan sebuah prestasi tersendiri, saya pikir. Artinya, kalau melihat hal yang demikian, sepertinya ide-ide sepak bola, kerangka permainan sepak bola yang diharapkan oleh Sintayong, itu bisa diterjemahkan oleh asistennya. Iya, betul. Oke, ini saya akan ungkap sedikit mengenai jadwalnya ya. Untuk yang U19 itu, pada tanggal 2 Juli besok sampai 15 Juli adalah AFF U19 ya. AFF ya. Kemudian, nanti di bulan September ada kualifikasi Piala Asia U20. Tanggal 10 sampai 18 September. Dan kemudian, September katanya akan ada FIFA Match Day. tim senior. Kemudian, tanggal 1 Maret sampai 18 Maret itu ada Piala Asia U20. Nah, nanti yang 4 besar ini akan masuk ke Piala Dunia. Yang akan diselenggarakan di sekitar Mei Juni. Iya, yang di Indonesia antara Mei dan Juni. Nah, SEA Games ada di tengah-tengah di antara itu kemungkinan ya, yaitu tanggal 5 sampai 16 Mei di Kamboja. Dan kemudian, nanti Piala Asia tanggal 16 Juni sampai 16 Juli. Kalau melihat dari jadwal, memang berdempetan sih. Saya sempat berpikir bahwa bisa aja SEA Games ini dijadikan semacam laga untuk uji coba gitu. Apakah mungkin, Bro? Saya pikir ini ya, agak riskan juga kalau SEA Games kemudian dijadikan laga uji coba untuk pemain-pemain yang akan diturunkan di Piala Asia. Mengingat satu ya. Piala dunia kali ya? Enggak, Piala Asia dan Piala Dunia ya. Iya, iya. Oh iya. Maret sampai Juni. Saya sebenarnya di yang Piala Asia ya. Karena di Piala Asia sendiri kan banyak juga pemain-pemain yang masih punya kualifikasi untuk masuk di SEA Games. Oh iya, betul. Mei ya, Mei Juni. Makanya saya pikir ini menjadi agak riskan mengingat satu ya alasannya, SEA Games itu bukan agenda resmi FIFA. Itu satu. Yang kedua, kalau ini dijadikan laga uji coba untuk pemain-pemain yang akan bermain di Piala Asia, sangat riskan. Karena bisa saja terjadi cedera-cedera yang tidak diinginkan. Dan itu kan akan menggerus ini ya, squad Indonesia nanti di Piala Asia. Jadi saya pikir mungkin akan dicari lagi pemain-pemain yang memang secara kualifikasi memang bisa diharapkan bermain di SEA Games nanti. Dan ini tentu proses seleksinya juga, kalau misalkan ini masih tetap dipegang oleh Sintayong, proses seleksinya tetap dilakukan oleh tim mereka gitu loh bro. Jadi, kalaupun misalnya untuk SEA Games ini akan menjadi tim yang terpisah ya, daripada tim Piala Dunia dan juga Piala Asia. Betul, betul bro. Jadi saya pikir karena ini ya, Indonesia sendiri kan punya, sebetulnya punya banyak pemain-pemain yang masih masuk dalam kualifikasi di SEA Games gitu loh. Dari segi usia gitu loh. Dan tinggal kita menunggu bagaimana proses seleksi tadi. Nah, tentu proses seleksi ini kan kalau misalkan ini masih tetap dipercayakan kepada STY, tentu STY dan timnya yang melakukan seleksi ini untuk mempersiapkan squad di SEA Games gitu loh. Dan saya pikir, ya kita percaya aja bahwa apa yang dilakukan oleh STY adalah untuk kebaikan tim NAS gitu loh bro. Sepak pula Indonesia ya, oke. Jadi, kemungkinannya SEA Games U23 akan terpisah pemain-pemainnya khusus untuk SEA Games dan terpisah dari tim yang untuk Piala Dunia U20 dan juga terpisah dari Piala Asia yang saya inginkan. Betul, betul bro. Ada kemungkinan rebutan pemain? Kayaknya enggak ya. Saya sih enggak, saya rasa. Harus ada prioritas pasti. Betul, skala prioritasnya adalah pasti di Piala Dunia dan Piala Asia. Betul bro. Oke, Sobat Bola Indonesia itulah obrolan kita mengenai wacana STY dicabut dari kepelatihan tim NAS yang U23. Menurut Sobat sendiri, apakah STY masih harus juga menangani tim U23 atau bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita ri dulu video kali ini, kita ngobrol lagi di video yang akan datang. Bye. Oke, terima kasih bro. Terima kasih bro.